Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat memahami jenis usaha masyarakat Indonesia, mengetahui informasi penting pada teks non-fiksi, mengetahui keragaman jenis usaha masyarakat di Indonesia. Materi kita yang pertama yaitu muatan IPS, jenis usaha masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memiliki kebutuhan hidupnya. Nah, dari kegiatan ekonomi tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu Bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan ketiga jenis kegiatan ekonomi tersebut, kita akan bahasnya satu persatu ya anak-anak. Perindustrian Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan kelompok atau suatu perusahaan, pemerintah maupun swasta. Contoh usaha perindustrian adalah pengolahan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan sebagainya. Itu untuk perindustrian anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan muncul karena kemampuan manusia, daerah, atau negara menyediakan barang kebutuhan terbatas. Akibatnya, terjadi saling ketergantungan. Para pedagang memperoleh keuntungan dari selisih harga ketika melakukan pembelian dan perjualan. Berdasarkan jumlah barang yang diperjual belikan, usaha perdagangan dibedakan menjadi tiga, yaitu perdagangan golongan kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga adalah jasa. Jasa merupakan bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik pikiran maupun keahlian tertentu. Contohnya, antara lain tukang becak, sopir, dokter, dan kuli bangunan. Usaha di bidang jasa baik secara langsung maupun juga dipengaruhi sumber daya alam di suatu daerah. Seperti contohnya, sopir truk. Ada kalanya dibutuhkan untuk mengangkut sumber daya alam dari desa ke kota untuk dijual. Jadi, itu adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kita lanjutkan ke materi muatan bahasa Indonesia, informasi penting pada teks non-fiksi. Langkah menemukan informasi teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks dengan sesama, cermati tiap-tiap paragraf, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks dan tanda informasi tersebut, catat informasi tersebut dalam bentuk poin-poin peta pikiran atau match mapping. Tuliskan informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai urutan pada teks. Nah, kali ini, ini akan membantu kalian atau mengajak kalian untuk membaca teks yang ada di buku kalian ya, anak-anak. Berdasarkan teks tersebut, nanti anak-anak bisa mencari informasi penting yang ada di tiap paragrafnya. Jadi, mencari informasi penting dalam teks sudah dijelaskan oleh Mr. Yohan, dan anak-anak diajak untuk mencari informasi teks tersebut di pembelajaran yang sebelumnya. Untuk itu, misalnya mengingatkan saja di pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak bisa bersama-sama membantu mis untuk membaca ya, Kampung Keramik di Noyo. Desa di Noyo merupakan salah satu daerah di kota Malang. Desa di Noyo dikenal sebagai desa penghasil kerajinan keramik. Bahkan, desa di Noyo merupakan desa satu-satunya di kota Malang yang menghasilkan keramik. Desa di Noyo memiliki sekitar 30 rumah industri keramik. Setiap bulannya, para perajin keramik di desa di Noyo mampu memproduksi 2.000 biji keramik dengan model dan motif yang berbeda. Keramik khas desa di Noyo pun dijual dengan harga bervariasi, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan motif keramik. Kerajinan keramik di desa di Noyo turun membantu meningkatkan produk kemenumian warga setempat. Saat ini, industri keramik di desa di Noyo tidak sesukses zaman dahulu. Kini banyak pesaing dari daerah lain dengan motif keramik yang lebih menarik. Selain itu, banyak pula keramik impor dari Cina dengan harga yang sangat murah jika dibanding dengan produk lokal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah setempat mengajak warga desa di Noyo untuk mengembangkan potensi tersebut. Salah satu program yang dikembangkan adalah program Kampung Keramik di Noyo. Harapannya, keramik produksi desa di Noyo dapat dinikmati masyarakat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, informasi penting yang bisa kita peroleh yaitu, desa di Noyo merupakan salah satu daerah di kota Malang. Desa di Noyo dikenal sebagai desa pengrajin kerajinan keramik. Paragraf kedua, salah satunya informasi penting yang kita peroleh. Kini banyak pesaing dari daerah lain dengan motif keramik yang lebih menarik. Nah, ini hanya beberapa contoh dari NIS, informasi yang diperoleh dari bacaan Kampung Keramik di Noyo. Nah, anak-anak bisa kembangkan untuk latihan di rumah yang anak. Selanjutnya, kita kemuatan IPPKN yaitu Keragaman Jenis Usaha Masyarakat Indonesia. Jika di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah memperoleh 4 keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apakah masih ada keragaman lain yang dimiliki masyarakat Indonesia? Ya, ada keragaman jenis usaha. Nah, berdasarkan keragaman jenis usaha tadi yang kita sudah bahas di muatan IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang dibedakan menjadi tiga, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, berikut keragaman jenis usahanya. Ya, ada mata pencarian yang bergerak di bidang jasa meliputi dokter, guru, sopir, montir, tukang ojek, pemandu wisata, dan pengacara. Kemudian, ada mata pencarian yang bergerak di bidang perindustrian, seperti perajin mebel, perajin kain penuh, perajin keramik, dan pembuatan tahu tempe. Mata pencarian yang bergerak di bidang perdagangan, seperti perdagang buah, perdagang pakaian, dan perdagang roti. Nah, ini berdasarkan keragaman jenis usaha, yaitu mata pencarian yang ada di setiap daerah di Indonesia itu biasanya berbeda-beda. Contohnya, di daerah pesisir, banyak sekali masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan, jadi dipengaruhi juga dengan daerah ya, anak-anak. Nah, setiap masyarakat sebaiknya menghormati dan menghargai keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, angkah baiknya kita sering menghormati dan menghargai supaya tercinta hidup yang dukun. Baiklah, anak-anak, berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi, ada tugas untuk anak-anak, yaitu gambarlah satu jenis usaha. Kegiatan usaha yang kamu ingin capai saat usia dewasa. Kemudian, buatlah video untuk menjelaskan gambar yang telah kalian buat. Jadi, anak-anak menggambar, contohnya ya, contohnya, oh saya nanti saat dewasa, saya ingin melakukan jenis usaha di bidang jasa, yaitu dokter, contohnya seperti itu. Gambarlah, dokter. Dengan perlengkapannya, kemudian anak-anak, buat video, presentasikan hasil gambar kalian. Saya ingin menjadi pelaku kegiatan ekonomi di bidang jasa sebagai dokter, karena saya sangat peduli dengan kesihatan, contohnya seperti itu. Bebas, kalian boleh membuat apa saja, dan jelaskan di video tersebut ya, anak-anak, sambil diperlihatkan juga hasil gambar kalian. Videonya tidak usah lama-lama, cukup sebentar saja, yang penting jelas, jelas apa yang kalian maksud. Baiklah, anak-anak, itulah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya, anak-anak. Jangan lupa untuk kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!